bro bro ini dia ada Samsung lagi jadulan lagi dan kita akan bongkar lagi anjay dan disini aku ada hape Samsung ini tuh Samsung apa ya Samsung web mungkin kalau gak salah ini dia bentukannya kayak gini bro Samsung web ini keluaran tahun kalau udah lama ya cuman ini gue lihat sih bodi-bodinya casing-casingnya kayak masih mulus gitu ya mungkin karena penggunaan yang super hape jadi membuat si hape ini lebih awet gitu anjay sebalapun ini udah tahun lama gitu ya mungkin udah berapa tahun ya untuk kumpurnya ya bagian atas ada jack tiga setengah ya mungkin jack output buat pasang ke earphone dan bagian bawah samping sampingnya lagi kayak gitu-gitu ya dan iya kayak gitu doang oke dan oke oh itu tiap keren keren itu bagian slot konektor chasya bisa ditutup anjay keren juga ya dan oke kita buka dulu bagian penutup belakangnya aja ya yo Oke ini dia sudah kita bongkar dan kita lihat baterainya dulu kalau ini untuk bagian baterainya Samsung model bentar ini gak ada modelnya model eb sekian tuh 1200 mAh ya lumayan terus ini ada bagian penutup belakangnya aja seperti ini biasanya nih Samsung jadulan tuh baterainya tuh masih bisa dilepas ya dan ini dia untuk dibentuk bagian dalemannya bagian bawah baterainya tuh ada kayak nomor serinya dan untuk slot kartu simnya di bagian samping jadi di slash ya dia masukin dan itu bagian sampingnya lagi kayak slot lagi mungkin slot micro SD ya mungkin bisa biasanya sih micro SD jadi satu merekro satu kartu sim satu lagi micro SD ya anjay lumayan lumayan bentar kita coba lihat untuk modelnya itu dia kelihatan gts5253 telepon seluler Samsung Bluetooth anjay ini Samsung teluan keluaran tahun berapa ya Oke kita langsung bongkar dulu aja ya let's go oke ini sudah terbongkar dulu casing belakangnya tuh si frame casing belakangnya halo internet dan kita lihat oke beberapa bentar nah ini dia untuk bagian di casing belakang jadi ada beberapa komponen-komponen yang nempel di bagian casing belakangnya ini bagian atas itu ada getar lalu ada pin-pin lagi mungkin untuk signal ya dan di bagian bawah ya ini dia untuk kebiasanya antena signal ya antena signal dan itu kayaknya bekas bongkar gitu download speakernya nempel di sini juga itu kelihatan untuk kayak bekas bongkar mungkin si speakernya bekas diganti gitu ya mungkin nggak tahu juga dan oke selanjutnya kita lihat untuk bagian mesinnya ini dia bro-bro bagian PCB mainboard mesinnya motherboard mesinnya seperti ini dan yep sekarang kita bongkar dulu aja bagian mainboard mesinnya ya oke bro ini sudah terbongkar dan ini dia oke bentar ini untuk bagian casing frame LCD seperti ini ini bagian frame LCD sebagai casing depan juga tuh nih frame-nya kayak dari bahan ancuran gitu lumayan baru-baru bahan keras jadi bisa menyerap panas dari si prosesor dan tebal juga baru nggak kayak stainless steel gitu tapi ya kayaknya sih lumayan kokoh dan ini dia untuk bagian dalamnya ternyata di sini langsung kelihatan bagian komponen-komponen chip-chipnya di sini ada beberapa chip-chip mungkin nanti kita akan lihat ada bagian belakangnya seperti ini terus untuk di bagian kamera kameranya belum AF ya kelihatan terus itu bagian konektor charger-nya seperti itu dan ada komponen-komponen di sekitarnya juga ya seperti biasa terus-terus ini di bagian bawahnya ya bentar kita lihat eh betul-betul ini dia berbicara di sini ada chip ada satu chip lagi tidak ada isi yang tulisannya berdekom mungkin yang berdekom itu prosesor ya dan di sampingnya nggak tahu apa terus di sini yang ada tulisan Samsung-nya biasanya si mmc terus di sampingnya lagi ada chip lagi tuh yang dikelilingi oleh komponen-komponen kecil mungkin itu untuk apa ya isi power atau apa ya tapi kalau baca data dikasih tulus ya lu setelah situ lu supaya jelas gitu jadi untuk komponen-komponennya komponen apa aja gitu harus supaya jelas dan intinya dalamnya seperti ini sudah kita bongkar dan kita komponen dalamnya HP ini seperti dia jadi abu ya Oke jadi itu jalur untuk pemongkaran kali ini thanks for watching dan penghujus nusra berbahaya teman-teman yo hai 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 hai